Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu biaya penggantian build join atas dan bawah untuk mobil Mitsubishi Kuda Jadi pada dasarnya untuk mobil Mitsubishi Kuda itu untuk build joinnya Baik gen 1, gen 2, ataupun gen 3 itu sama saja ya Kebetulan ini yang saya pakai contoh adalah gen 3 Jadi gen 3 itu berarti generasi terakhir Karena memang usia mobil Mitsubishi Kuda ini usianya di Indonesia juga tidak begitu lama Dia keluar dari tahun 1999 Pertama kali keluar kurang lebih tahun segitu ya Sudah itu dia ganti generasi 3 kali Sampai terakhir itu 2006 Nah ini kebetulan adalah gen 3 yang keluaran pertama tahun 2004 Jadi perbedaan gen 1, gen 2, gen 3 itu kalau kita lihat adalah bagian depannya Bagian lampu Kalau gen 1 itu dia lampunya agak kotak Sudah itu gen 2 itu dia agak panjang Kalau gen 3 itu ya lonjeng semacam ini Terus mungkin bagian pelek Bagian pelek itu yang beda adalah antara gen 1, 2 dan 3 Jadi kalau pelek gen 1, 2 itu dia masih bulet-bulet ya Bulet-bulet Kalau gen 3 modelnya semacam ini Kalau bodi yang lainnya hampir sama Terus kalau yang perbedaan mencolok itu di bagian belakang Ini kalau tipe grandia dia ada ban gendong semacam ini Bentuknya semacam ini ya Kalau tipe grandia dia punya ban gendong Kalau gen 1, gen 2 hanya di pintu Gen 2, gen 3 itu sama ya Jadi pintu belakangnya sama Modelnya sama Kalau untuk interior dalam Semua model daripada Mitsubishi Kuda itu sama saja Jadi model dashboardnya ini hampir sama semua Untuk Mitsubishi Kuda ini sama semua Paling beda di steel Sama di pernak-perniknya lah Warnanya paling yang beda warnanya Tapi kalau bentuknya Bentuk dashboardnya itu gen 1, gen 2, gen 3 sama Termasuk di handle-nya ini sama Ya sama semua Jadi tidak ada yang bedakan Kursi-kursi sama ya Gen 1, gen 2, gen 3 Kalau dia tipe tertinggi ya modelnya seperti inilah Jadi semuanya hampir sama Untuk di model Terus untuk mesin Mesin sama ya Bensin Terus yang 2000 cc Atau yang diesel itu sama Sama semua Ini kebetulan adalah Tipe diesel Jadi mesin itu sama persis Dengan punya L300 Karena kemarin saya barusan ganti Timming bell Itu juga sama Dengan punya L300 Itu sama persis Tidak ada bedanya Sama sekali Nah bagi rekatkan sekalian Yang mau mengganti bell join Ini Walaupun mesinnya sama dengan L300 Tapi untuk bagian kaki-kaki ini Memang ada yang sama Ada yang beda ya Jadi tidak sama Antara L300 Dengan Kuda Itu ada yang tidak sama Salah satu contoh adalah Disini saya kemarin sudah beli Jadi kalau kita ganti bell join Mitsubishi Kuda Gen 1, gen 2, gen 3 Itu yang sama dengan L300 Itu hanya untuk di bagian Bell join atas Bell join atas ini sama Kalau kita beli punya L300 Kita pasang di kuda Itu sama ya Dan ini sama semua untuk di kuda Baik bensin maupun solar Kalau untuk di bell join bagian bawah Ini beda ya Ini yang membedakan antara kuda dan L300 Itu bedanya hanya di bagian bell join bawah Sekarang untuk biaya penggantian Kira-kira habis berapa Kalau untuk harga bell join sendiri Ini bagian atas Ini cukup terjangkau Ini 110 Untuk harga bell joinnya Sedangkan bagian bawah ini Ya agak sedikit mahal Ini 180 ya 180an Jadi kalau kita ganti satu paket Semacam ini Ini untuk harga bell joinnya Ini adalah sekitar 290 Taruhlah 300 Kemudian ongkos pasangnya ya Bervariasi Tergantung di mana lokasi kita berada Kurang lebih sekitar Kisaran 150 sampai 200 Jadi kalau kita ganti satu pasang Itu ya Siapkan saja biayanya kurang lebih Sekitar 500 ribu rupiah Nah mungkin itu Rekan-rekan sekalian Yang ingin mengganti bell join Untuk di mobilnya Itu untuk satu pasang Semacam ini Ini kurang lebih sekitar 500 ribu Untuk Kita pasangkan ke orang lain Tapi kalau kita pasang sendiri Ya itu tadi 300 300 ribu Jadi kalau kita ganti satu set Kanan-kiri Itu ya siapkan saja Anggaran kurang lebih sekitar 600 ribu rupiah Untuk Bell joinnya saja Sedangkan untuk ongkos pasangnya Itu tergantung Lokasi di mana kita berada Ya bisa jadi ongkosnya sekitar 300 lah Jadi ya kurang lebih sekitar 800 ribu rupiah Kalau seandainya kita pasangkan ke orang lain Untuk bell join dan ongkos-ongkos pasangnya Semoga bermanfaat Mohon maaf bila berlangganan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!